balik lagi di channel q.excel oke teman-teman kali ini kita akan mencoba untuk membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat password pada button di dalam user home jadi ketika kita mengetahui password atau memasukkan password dengan benar maka kita baru bisa menjalankan perintah terhadap button tersebut ya contohnya seperti ini teman-teman kita cancel terlebih dahulu disini saya show name namanya akan ditampilkan dan kita akan menghapus nama ini dengan perintah common button delete dengan perintah ini nah seandainya kita klik delete disini maka dia akan memuncul perintah untuk memasukkan password saya sudah set disini passwordnya adalah 123456 123456 nah maka jika benar maka akan terhapus dan jika salah maka dia akan memunculkan message box dan jika masih kosong juga akan memunculkan message box contohnya seperti ini saya masukkan password salah ya maksudnya saya masukkan 666 kemudian kita klik ok maka akan memuncul perintah seperti ini teman-teman ya maaf password yang anda masukkan salah oke kemudian jika disini text boxnya masih kosong dan kita klik ok maka ada message box maaf password masih kosong dan kemudian jika password kita benar maka secara otomatis nama yang ada di user form 1 ini akan terhapus oke teman-teman kita coba masukkan passwordnya 123456 ya oke nah maka password sesuai klik untuk melanjutkan oke klik nah maka akan terhapus oke teman-teman bagaimana cara membuat password pada button di user form sehingga bisa menjalankan satu perintah dari button tersebut simak tutorialnya oke baiklah teman-teman semuanya langkah pertama kita terlebih dahulu membuat nama yang akan kita tampilkan ke dalam user form ya pokoknya kita disini kita ketik terlebih dahulu namanya yang akan kita tampilkan run setia di ini sebagai contoh aja ntar teman-teman ya untuk delete-nya nah kita buat di C5 ini ya oke langsung aja teman-teman kita langsung menuju ke tab developer visual basic nah oke kita akan membuat dua user form teman-teman ya yang pertama adalah data disini kita buat namanya adalah user form data ini data kemudian user form yang kedua adalah user form untuk passwordnya sini password kita kasih pwd aja pwd ya pwd oke kita langsung coding untuk datanya terlebih dahulu teman-teman ya datanya jadi nanti nama yang sudah kita ketik di waksi tadi akan kita tampilkan ke dalam text block oke kita buat text block terlebih dahulu kemudian kemudian kita kasih nama text block nya disini namanya tb tb nama gitu teman-teman ya nama ya oke point nya kita perlu untuk membesarkan dulu point nya point nya kita besarkan oke selanjutnya kita buat button nya untuk menampilkan nama ya sini kita caption nya kita ganti jadi show name show name ya kemudian kita kasih nama sini ptn apa nih tampil tm tampilkan nama maksudnya ya oke selanjutnya kita buat button untuk untuk delete nya oke kemudian kita kasih nama sini ptn delete nah kita perlu kasih bagi kalian yang pengen ngasih color ya silahkan kalian ganti saya akan ganti background color ya border background color oke kita ganti background color nya terlebih dahulu ya oke seperti itu teman-teman oke kita coba untuk mengcoding nya jadi ketika di klik show name ini nanti nanti akan menampilkan disini nama yang sudah kita ketik disini di box sheet 1 namanya harus setiap ini ini kita akan tampilkan dengan gunakan tombol show name ya dan kita gunakan tombol delete untuk menghapus nilai yang ada di textbox atau tb nama ini kalau saya lihat teman-teman yang pertama kita coding untuk tampilkan data terlebih dahulu ya oke private chat btn tm click ya ini kok btn ya btn btn ya gak apa-apa lah maka tb underscore nama berkirimnya kita ambilkan dari worksheet 6 worksheet sheet 1 worksheet worksheet sini ambil sheet 1 sheet 1 dot sheet 1 dot rank nya rank nya kita ambil dari c5 tadi ya jadi c 5 dot video dot video oke ini adalah untuk menampilkan kita coba menampilkan namanya ya kita show name maka harus jadi sudah tampil disini ya selanjutnya kita akan gunakan tombol delete ya jadi ketika kita click tombol delete ini maka akan muncul form untuk pwd ini pwd nanti kita belum buat objeknya jadi kita tampilkan dulu aja kemudian kita klik delete name maka pwd 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 dan show untuk menampilkan oke oke tampil ya tapi kita belum membuat kontrol objeknya kita akan buat pwd passwordnya oke teman-teman kita buat passwordnya disini oke yang pertama kita buat textbox untuk memasukkan passwordnya terlebih dahulu disini ya kita buat textbox untuk memasukkan passwordnya disini yang namanya kita kasih untuk namanya adalah ya textbox satu aja lah ya kemudian kita kasih label disini silahkan masukkan password oke kemudian selanjutnya kita buat tombol buttonnya di bawah untuk oke dan untuk cancel ya kita kasih disini captionnya oke kemudian kita kasih namanya disini btn btn apa nih ya btn oke aja btn oke kemudian disini cancel kita kita kasih namanya btn cancel ini textbox satu ya oke teman-teman bagaimana cara mengkoding untuk passwordnya jadi ketika jadi ketika nanti kalian menghapus dengan menggunakan tombol delete disini akan muncul delete akan muncul ini suruh memasukkan password terlebih dahulu ya nah maka disini jika benar maka bisa data yang ada di textbox ini akan secara otomatis terhapus bukan langsung aja teman-teman kita coding untuk passwordnya coding ya oke yang pertama kita untuk tombol ok ya jadi ketika klik ok ini maka akan terhapus jika passwordnya benar oke yang pertama teman-teman ketika aplikasi button ok button ok klik maka kita jika textbox satu itu kosong maka kita akan munculkan messagebox ya maka kita kasih disini if textbox 1.vdu sama dengan kosong kosong dan kita munculkan messagebox disini messagebox maka kita kasih disini messagebox nya maaf password password masih kosong kosong seperti itu kita kasih vbcritical disini teringatannya vbcritical ilinya adalah perhatian perhatian kemudian kita kasih exit tab aja disini exit set ya kemudian kita kasih n nah oke selanjutnya teman-teman jadi ini coding untuk jika textbox satu itu kosong atau belum dimasukkan password ke dalamnya maka akan muncul messagebox maaf password masih kosong nah selanjutnya teman-teman kita akan mengkoding jika passwordnya itu benar dan jika passwordnya itu salah kita gunakan if lagi disini if textbox box 1 dot video sama dengan nah jika textbox 1 itu video nya berapa kita setting passwordnya disini kita menginginkan passwordnya kita ketik 123456 aja ya 123456 jika textbox 1 video sama dengan 123456 then then maka ya kita kasih munculkan pesan password benar ya msp box a password sesuai sesuai silahkan klik ok untuk melanjutkan ya untuk lanjutkan nah oke seperti itu kemudian kita kasih vb information aja information password 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 benar nah oke teman-teman ketika passwordnya itu diketik benar ya maka kita munculkan perintahnya ya perintahnya adalah kita akan delete nilai yang ada di tb name maka data data dot ya karena data itu maksudnya adalah form ya kita akan menghapus nilai yang ada di form data ya data dot textbox tb nama tb nama dot piliu sama dengan delete kita akan menghapus nilai yang ada di tb name ada di user form data ya form data selanjutnya kita mengunload ya mengunload unload me ya karena setelah oke maka secara otomatis user form pwd itu akan mengunload aktif lagi ya oke selanjutnya teman-teman kita coding jika selain itu atau else ya selain itu maka berarti kalau passwordnya salah else nya itu kalau passwordnya salah kalau kita munculkan message box teman-teman kalau passwordnya itu salah message box disini message box kita kasih peringatan disini maaf password password anda salah ya gitu ya gitu aja lah salah kemudian kita kasih caption nya disini vb vb critical aja vb critical kemudian caption nya terakhir oke seperti itu teman-teman kemudian kita kasih disini adalah exit sub oke seperti itu teman-teman ya kita cubaran oke seperti ini dari data ya kita cubaran oke kita show name kita delete name ini udah muncul teman-teman ya kita kasih satu oke belum ada end if nya oh iya disini end if oke kita run lagi coba ya satu maaf password anda salah ya oke jika kita kosong disini maaf password kosong ya oke teman-teman selanjutnya jika kita masukkan password yang 123456 123456 maka ini akan terhapus ya oke password sesuai silahkan klik ok untuk melanjutkan oke download me dan text yang ada di text box 1 ini akan terhapus teman-teman ya seperti itu teman-teman selanjutnya kita perlu untuk meng-coding cancel nya kita belum coding untuk cancel nya disini ya nah ketika cancel itu di klik ya kita kasih unload me aja unload me oke seperti itu teman-teman ya kita tes ulang coba ya oke seperti itu teman-teman bagaimana cara membuat password pada bottom sehingga perintah hanya bisa dilaksanakan oleh bottom tersebut jika nilai yang nilai password yang dimasukkan adalah benar oke demikian teman-teman tutorial dari Q.Date Excel kali ini bagi kalian yang suka dengan tutorial ini silahkan kalian like dan juga subscribe sampai jumpa di tutorial yang akan datang terima kasih